Pemirsa memasuki puncak arus mudik lebaran 2024, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau sudah terjadi antrean seiring volume kendaraan yang terus meningkat. Rekaisa lalu lintas pun hingga kini masih diberlakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Gali Saputra dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat pagi. Gali seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pagi ini? Ya selamat pagi. Jason dan juga Pemirsa benar sekali bahwa memasuki empat hari jelang hari raya Idul Fitri volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung hingga pagi ini sudah mengalami volume peningkatan. Dan memang jika kita perhatikan kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kali Kangkung ini tampak mengantri namun ini masih dalam kondisi dapat teratasi. Dan jika kita lihat dari data yang kami himpun dari pospam di gerbang tol Kali Kangkung ini jumlah kendaraan yang melintas saat ini sudah rata-rata setiap jamnya sudah mencapai angka 1.900 hingga 2.500 dalam setiap jamnya. Dan kemudian jika kita lihat kembali sejak diberlakukannya one way sejak tadi malam ini sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga pagi ini kemungkinan ada sekitar 42.500 unit kendaraan yang sudah melintas. Bahkan jika kita akumulasi dari beberapa hari terakhir ini sudah ada sekitar 100.000 unit kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang untuk kendaraan yang melintas saat ini sudah didominasi oleh kendaraan pribadi selain itu juga tampak ada bus angkutan umum yang juga melintasi di gerbang tol Kali Kangkung. Karena seperti diketahui bahwa untuk libur lebaran tahun ini Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan terbanyak bagi pemudik yang mana jumlahnya mencapai angka 61,6 juta jiwa. Dan angka ini lebih banyak jika kita bandingkan dengan beberapa provinsi lainnya seperti misalnya Jawa Timur ini angkanya hanya berada di 37,6 juta jiwa. Kemudian untuk di Jawa Barat ini 32,1 juta jiwa. Dan sementara untuk moda transportasi yang dipilih oleh masyarakat ini memang juga cukup beragam. Mulai untuk tahun ini atau pada tahun ini memang untuk kereta api juga dipilih sebagai moda transportasi untuk mengikuti arus mudik. Di mana jumlahnya memang cukup banyak. Ada sekitar 39,32 juta jiwa. Kemudian nomor kedua ini ada juga masyarakat yang memilih mudik menggunakan bus angkutan umum yang mana jumlahnya mencapai angka 37,51 juta jiwa. Di mana ini presentasinya sebanyak 19,37 persen. Sementara untuk pemudik yang memilih pulang ke kampung halaman menggunakan mobil pribadi maupun mobil rental ini jumlahnya juga tidak kalah banyak. Di mana untuk mobil pribadi ini sekitar 35,42 juta jiwa. Kemudian untuk mobil rental ini sekitar 11,64 juta jiwa. Dan oleh karena itu pula saat ini arus lalu lintas ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas yang mana dimulai dari kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung atau di kilometer 414 ini. Dan memang untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini kemarin kami juga mendapatkan informasi dari pihak di lantas Pol dan Jawa Tengah akan kemungkinan juga akan diberlakukan one way lokal yang mana dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung atau kilometer 414 sehingga gerbang tol lainnya yang mana di gerbang tol Bawen ini di kilometer 442. Kemudian jika kepadatan ini belum terurai nanti juga mungkin bisa sampai gerbang tol Tinggir Salatiga atau di kilometer 459. Namun untuk rekayasa lalu lintas lokal ini memang ada catatan tersendiri dari pihak di lantas Pol dan Jawa Tengah atau mengikuti kondisi di lapangan. Dan nantinya jika kepadatan lalu lintas atau peningkatan volume lalu lintas ini terlihat sebanyak 4.000 unit kendaraan dalam setiap jam dan berlangsung selama 3 jam berturut-turut kemungkinan ini akan diberlakukan one way lokal. Dan sebagai skenario awal mungkin nanti akan diberlakukan sterilisasi di jalur B dari gerbang tol Bawen hingga gerbang tol Kali Kangkung dan nantinya jika sudah steril maka rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan. Namun ini kembali lagi kami informasikan bahwa ini dengan catatan jika terjadi kepadatan arus lalu lintas sekitar 4.000 unit kendaraan dan berlaku dalam 3 jam berturut-turut. Dan untuk di Kali Kangkung sendiri saat ini juga masih banyak petugas yang bersiaga untuk membantu kelancaran lalu lintas. Selain itu juga ada 10 gardu utama yang disiagakan atau digunakan selain juga ada 7 gardu satelit yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengikuti arus mudik tahun ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kali Kangkung kembali ke studio Jason. Terima kasih Galil Saputra atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa kami ajak Anda untuk melihat kembali pantauan terkini dari lokasi gerbang tol Cikatama berikut ini pemirsa. Saat ini terlihat memang sudah mulai kendaraan memadati gerbang tol yang ada di gerbang tol Cikatama. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Syekh Al-Hadar memang sejak pukul 7.22 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekarang, pukul 8.41 waktu Indonesia Barat, ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama ini. Dan seperti kita lihat pemirsa salah satu yang juga harus diantisipasi oleh mereka yang melewati gerbang tol Cikatama adalah terkait dengan saldo Imani yang harus dicukupkan atau kemudian harus memiliki saldo yang cukup sehingga ini bisa meminimalisi potensi adanya penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama. Selain itu kalau kita melihat di gerbang tol Cikatama ini memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan ada beberapa kendaraan seperti bus juga yang melewati gerbang tol Cikatama. Dan pemirsa informasi soal arus mudik masih akan kami hadirkan usai jalan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih.